Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Kang Senaya kali ini aku akan membuat tutorial mesin ini macet ya Hai alat ininya guys diputar nggak bisa nih ini biasanya yang bermasalah ini adanya di Rotary ya karena Rotary yang sering suka ada kotoran sampah apa ya macet biasanya buat tancap gitu ya akhirnya kotoran itu ini ya nyelip-nyelip di Rotary gitu ya sebelum aku membongkar mesin ini guys jangan lupa di subscribe tekan loncengnya yang di samping itu ya sampai subscribe-nya itu ya sampai warna hitam sebelumnya beker tapi sebelum aku membuka ini mesin ini ya kita ngopi dulu guys ya ini kopinya lumayan besar ya di satu hari ini Wah mantap ya oke ikutin cara bukanya guys ya Hai yang pertama puter enggak galop nih guys kalau tuh sepatunya nih lepas sepatu ini pelatnya juga aku lepas cuman dengan alat ini aja ya obeng ini secara bukanya ini dorong dari dari bawah dibuka nih guys lihat nih sampahnya kayak gini nih guys perhatikan nih inilah yang penyebab mesin suka macet nah ini sampah-sampahnya kita lepas dulu kemudian kita lepas dulu kemudian setelah ini setelah ini buka ininya ya ini agak alat nih guys karena ini jarang jarang dibuka ya mesinnya ini ya baut ini dilepasin ini ya pelan-pelan takutnya hilang ini ya nah kalau supaya nggak hilang aku pakai magnet ini ya jadi buat supaya bautnya nggak lari ya guys kita tahan taruh sini guys ya taruh sini guys ya ini kalau mau dibuka ininya guys puter ini ya ini ada baut disini guys ini baut ini nih guys ya aku buka ini ya puter lagi ini kan mau dilepas tapi susah ya aku kendorin dulu ininya guys kita lepas dulu ininya aku ke depanin ya mesinnya nih ya aku ke depanin ya mesinnya nih ya perhatikan guys perhatikan guys sampahnya kayak gini ya mesin ini sering dipakai tapi nggak pernah dibersihkan ya sampahnya begini jadi mesin itu macet aku buang-buang ini nih ya nah kemudian ini kan ada baut nih guys disini nih ini dilepas ya nih baut sini dilepas nih nah yang disini lepas nah ini perhatikan baut ini yang lepas ya agak alat nih guys ya copot nah yang ini ini dicopot nih guys baru kita bisa keluar ya kalau nggak dilepas kalau nggak dilepas nggak bakal keluar ini kan agak mentok ya guys nah ininya dilepas dulu ya guys nah ininya dicopot dulu guys baru aku lepas diputer sambil diputer ya ini lepas nih ini aku lepas nih guys ya ternyata disini kotor sekali ya guys ya banyak sampahnya ya kalau kita dibongkar bautnya satu persatu mungkin agak lama ya kita aku akalin kotoran sampahnya aku buangin ya dicungkilin pakai jarum aja guys nah ini guys ya sampahnya ya nah disini bikin macet jadi rotari itu nggak bisa berputar agak alat nih guys nah ini agak alat ya coba aku cemplungin dulu pakai minyak ini ya biar agak ini ya paksain bersihkan ya dibersihkan disininya guys ya perhatikan sampahnya disini ya nah ini buat para tukang jahit yang suka bermasalah ini akibat yang jarang dibersihkan ya sampah-sampahnya disini numpuk ini nah sampah-sampah numpuk disini nah setelah ini udah agak lost atau muter ya ini udah muter ya udah kasih minyak sampahnya udah aku bersihkan ya ya kemudian aku pasang kembali ya posisi masangnya cari yang pas biasanya kalau nggak pas ini cara masuk kesininya agak susah karena disini ada ininya ya guys kita masukin ya kita masukin ya setelah pas ini aku pasang kembali ininya guys pasang kembali ininya itu ya lepas jika tidak ini banyak jangan jika jika tersinta Aku dikencengkan kembali ya Ini posisi ini Ini belum aku kencengin ya Ini masih longgar Aku balik lagi mesinnya Kemudian aku kencengkan kembali ya Ini guys Cara mencoba ininya Aku pasang kembali jarumnya ini ya guys Nah ini aku Pasang kembali jarumnya Posisi lubang harus dari sini ya Jangan dari depan sini Kalau dari depan sini biasanya Mesin obrasi guys ya Tapi kalau mesin jahit harus Lubangnya itu dari samping ya Nah posisi coakan ini Harus sebelah sini Lubang sebelah sini ya Buat ini Kemudian aku kencengkan Nah setelah aku pasang jarumnya ini guys ya Lubang sebelah sini Perhatikan Cara menyetel ininya Antara ujung jarum ini ke jarum ini Ketemu ya guys Jadi posisi ini harus di Ini guys Perhatikan Nah antara ujung ini Ada Ada Suakan jarum ini ya Posisinya dipas cuakan ya Yang lancik itu Auk kencengkan Dikit aja Supaya gak Goyang ya Biasanya goyang Karena terlalu kendor tadi ya Dia muter ya guys Ini kan mentok nih Karena ini kurang pas Nah posisinya Angkatin lagi nih guys Nah Nah posisi ini ujung jarum sini Sini guys Auk kencengkan kembali guys Nah ini posisi jarumnya Baut ini nih Ini kencengkan ya Kemudian aku kencengkan Dua-duanya Bautnya dikencengkan Kembali ya guys Kemudian aku Pasang giginya Bukan gigi aku guys ya Tapi gigi mesin ya guys Yang dipasang ya guys Aku pasang giginya ini Pelatnya aku pasang Kebali ya Sementara satu baut aja Aku pasang ya guys Kemudian aku pasang ini Sepatu Sepatu mesin ya Aku dorong Ini kan agak lot nih guys ya Ini agak lot ya Jadi supaya agama ini Dorong Ini aku mendangkat Ini aku mendangkat A A gitu ya Ini tas disini ya Masukin Bawa ya Masukin ininya ya Masukin ininya Masukin ininya Masukin ininya Masukin ininya akibat sampah yang ini ya banyak ya ini ya itu guys ya hasilnya nih guys ya nah itulah guys nah sebelum aku ini tapi jangan lupa di subscribe ya guys ya agar kami bisa memberikan tutorial berikutnya ya jadi apalagi ya masa perbaikan mesin ya kendala mesin apa nanti aku akan memberikan tutorial yang lain ya tapi jangan lupa di subscribe boleh komen klik yang tanda lonceng itu ya oke itu aja wassalamu